Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Assalamualaikum Wr Wb Welcome back, selamat datang lagi di channel Babi Aldo, bersama gue Babi Aldo Youtuber yang biasa yang terus anda Sehat dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Wr Wb Salam Revolusi Akhlak Semangat Revolusi Akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dari kemarin, panjang umur perjuangan Merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat, tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit Dari kalian itu menjadi sakit pengapus dosa Menambah pahala, sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa Kalian cek deskripsi Untuk baju kuku Al-Qadi Sudah ada varian warnanya juga Setelah kalian beli baju kuku Sudah ganteng baju kukunya, jangan lupa beli Minyak wangi Di deskripsi juga ada linknya ya guys Dari kamu ini ada 5 varian Ada 5 varian Tapi yang gue suka itu Yang Dutch Sama Dubai Ini harumnya enak Yang Dubai itu harum-harum Sultan Dan awet Harumnya itu awet Gue suka banget Dan harganya tergantung Dan jangan lupa Kalau udah ganteng Udah harum Jangan lupa Cek deskripsi juga Buat kalian yang mau daftar umroh Dari mulai umroh Backpacker Umroh mandiri Umroh pribadi Umroh family Umroh standar Umroh VIP VIP ada ya semua Langsung hubungi aja nomernya Oke Sekarang kita masuk ke konten Konten kita kali ini Ya kesian Pak Prabowo nih guys Kesian buat gue nih Kesian Kenapa B Bahkan protokol ketatanegaraan pun Tidak mengerti Alasan Prabowo Mendadak panggil Wapres Gibran Jadi Prabowo kayak bener-bener Ngajarin gitu Ini bapak sama anak Nggak pas lah Kalau bapak sama anak Bapak sama cucu Ya cu Jadi Sampai protokol ketatanegaraan itu Gibran ini masih Ya begitu namanya juga Bocah Nol Lihat aja fotonya Nol 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 Bidak Apa Apa ya Bawaan dirinya itu masih terlihat Maaf nih ya Pak Cengok gitu Ya memang Begini masa nggak cengok Apa namanya Mau dibilang tegas ya Kagak Kelihatan cerdas juga Kagak Malah lebih Lebih apa ya Kalau orang Jawa itu Lebih ceto gitu Kalau ngomong itu Lebih jelas Fufufafa Itu ketikannya Lebih jelas Kalau Fufufafa itu Lebih jelas Ini Pas ngobrol Nah kan gitu Itu namanya Cengok Tapi ini kita lihat dulu Beritanya Insya Allah Terukap alasan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraga Mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto Mendadak dipanggil Mendadak dipanggil Gue ingat Mendadak dipanggil itu Udah dikasih tahu Sama bokap gue gitu ya Jam sekian lu Ke rumah ya Gue lupa Lagi main gue Lagi main Ditelepon sama bokap gue Murul-murul Bokap gue Di tempat baik Abak gue di tempat baik Ya Allah Eh pulang Lo ngasih tahu Sekarang lagi Oh iya pak Lupa gitu Bentar ya pak Pasan gojek gue Ini Aduh mendadak dipanggil Aduh ya Allah Gibran tiba-tiba dipanggil Prabowo Saat menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Buset Dipanggilnya Itu Pas menyambut Kedatangan Perdana Menteri Singapura Jadi lagi Jadi lagi Lagi nerima tamu Kedegaraan Loh ini dipanggil Bukan begitu Caranya nak Gitu kali ya Cuk Bukan begitu Caranya Cuk Mungkin Mungkin Lanjut Pres Pres Gibran Dipanggil Prabowo Untuk Mengikuti Rapat Kabinet Paripurna Yang dipimpin Langsung oleh Presiden Gibran langsung Menyudahi Pertemuannya Dengan Lawrence Wong Di hutan kota Plataran Senayan Pada Rabu 6 November Pertemuannya 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 Langsung Disudahin Lupa Jadwal Kali Kesian Pak Prabowo Sumpah Kesian Banget Ya Allah Mudah-mudah Jangan Ya Umur Panjang Ya Pak Begini Pak Wakil Bapak Ya Sian Banget Ya Kemudian Langsung Menuju Ke Istana Kepresidenan Di Jakarta Pusat Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir Membenarkan Kabar Tersebut Hadapun Rapat Kabinet Yang dipimpin Prabowo Membahas Soal Rencana Kunjungan Kenegaraan Dalam Rapat Tersebut Hadir Wakil Presiden Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung Hingga Para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Memberikan Pengarahan Kepada Kabinetnya Terkait Hal-Hal Yang dilakukan Selama Ia Berada Di Luar Negeri Gue Ngakak Ngul Ngebayang Lagi Nerima Tamu Tamu Dari Luar Negeri Tamu Kebangsaan Itu Dari Singapura Dimana Lu Ini Rapat Kabinet Lu Lupa Lu dimana Lagi Lagi Mahal Nama PM Singapura Gitu Kali Ya 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 Mapa 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 Saya Balik Dulu Ya Bisa Ya Begitu Ya Allah Ya Allah Terus yang Begini Jadi Wakilnya Ya Allah Kesian Pak Prabowo Kita Lihat Aja Komentar Let's Go Guys Let's Go Kita Udah Di Twitter Ini Ya 1,4 Juta Kali Tayang Begini Abad Nasib Ya Allah Memang Bukan Kapasitas Dia Jadi Pejabat Tapi Karena Khusus Kuasaan Akhirnya Mengakali Konstitusi Agar Bisa Berkuasa Udah Bener Dulu Dagang Martabak Itu Pun Gak Dagang Bangkrut Katanya Allah Ngurusin Martabak Bangkrut Ini Mengurusin Negara Ya Allah Ya Allah Jaga Prabowo Ya Allah Ya Allah Ini Pikirnya Kerjaannya Hanya Pagi-pagi Sempaku Dan Susu Nah Masanya Itu Ya Allah Kosong Melompong Gue tambahin Melompong Kosong Melompong Aduh Akibat Kebutuhannya Apa Ya udah Begitu Kasihan Prabowo Begini Amat Wakilnya Ibran 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 Aduh Otak Kosong Dipaksain Jadi hari Dua Begini Jadinya Nah Itu Nah Si Pak Prabowo Pak Misalnya Dari Dari Ya Allah Sehat-sehat Ya Pak Prabowo Ya Sehat-sehat Pak Prabowo Ya Allah Mencari Salahnya Dimana Anjir Masih Mencari Salahnya Dimana Berarti kan Jadwal itu Rapat Astagfirullahaladzim Aduh Masih ada orang Begini Kita lihat Ini Benar Baca Komen Tidak Ada Play Video Sampai Tiga Kali Itu kan Bida Event Namanya Juga Tribun Ya Allah Ternyata Banyak Ya Banyak 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 Tidak Tahu Salahnya Dimana Salahnya Adalah Rapat Kabilet Itu Jadwal Yang Sudah Diten Itu Bukan Rapat Mendadak Tiba-tiba Ada rapat Bukan Itu Jelas Sudah Di Agendakan Agendakan Lu Mau Ketemu Presiden Jangan Presiden Camat Camat Itu Ada Agenda Protokolir Ya Allah Susah Susah Mas Susah Ngomong-ngomong Orang Tolol Susah Sikapnya Tidak Menjermingkan Kerejaan Dan Kerejaan Sejarah Buruh Indonesia Memiliki Wafre Seperti Beliau Yang Salah Bapaknya Udah Tahu Cuma Sekelas Kuningan Dipaksain Mau Sekelas Memas Jadinya Kaya Stres Juga Kuningan Untuk Bukan Kalatan Ya Duh Ini Parahnya Enggak Ketolong Sumpah Ya Kalaupun Mau Nekotisme Ya Lihat Juga Anaknya Cocok Apapak Enggak Tuh Jabatan Kalau Pinter Dan Bisa Kerja Oke Lah Lah Begini Sebel Gondok Banget Orang Goblo Kok Bisa Dapat Jabatan Tinggi Kayak Gitu Istifar Jijik Lihatnya Aduh Jangan Kita Tahan Tahan Aja 16 Hari Kedepan Melambangkan Sebagian Besar Ayat Indonesia Terutama Pemilihnya Menang Seperti Ini Orangnya Begitulah Ya Tadi Di atas Komentar Masih Ada Yang Begitu Ya Masih Aja Yang Begitu Biasanya Dalam Ketata Negaraan Kalau Presiden Pergi Keluar Negeri Wakilnya Jadi PJS Ini Si Fufu Fufu Tidak Ada Mandat Artinya Presiden Prabowo Tidak Mengakui Adanya Presiden Menteri Saja Dipercayakan Telepon Kalau Ada Hal Yang Perlu Disampaikan Sedangkan Buku Bapak Dicuekin Ya Itu Salah Satu Strategi Prabowo Mungkin Juga Karena Prabowo Gak Percaya Juga Bahaya Alhamdulillah Kalau Prabowo Sadar Alhamdulillah Mencoba Menjadi Matahari Kembar Padahal Cahayanya Cuma Kayak Lilin Lilin Pun Lilin Ulang Tahun Yang Kecil Tuh Ada Warnanya Si Bocah Kosong Malah Disuruh Murusin Negara Iya Ketemu Pem Iya Yalah Gensurnya Gibran Seperti Orang Yang Gak Bede Dan Gak Nyaman Seperti Yang Saya Pernah Alami Kalau Harus Berada Di Ruang Rapat Bersama Orang Yang Lebih Pintar Dan Lebih Tinggi Jabatannya Dari Saya Wah Sian Menurut saya Ini Bukan Sekedar Masalah Protokol Pem Ingapur Habis Diterima Prabowo Disana Dengan Upacara Kenegaraan Tapi Kemudian Ketemu Apres Isna Ya Ada Kenapa Padahal Sudah Ada Jadwal Rapat Kabinet Prabowo Merasa Dilangkai Nah Itu 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 Yang Jadi Pertanyaan Masih ada Orang Salahnya Dimana Katanya Otak Otak Sejarah Kelam Indonesia Setelah Dua Periode Sekarang Dilanjut Lagi Sama Sosok Deso Gini Aduh Dua Karena Supaya Tahu Selama Pes Dilar Negeri Jajaran Menterinya Tetap Laporannya Ke R1 Bukan Wakilnya Jadi Supaya Yang Wakilnya Tidak Merasa Dia Pengganda R1 Selama Lawatan Dilar Negeri Peningkasan PS Sekaligus Warning Lo Jangan Macem-macem Selama Gue Gak Ada Iya Betul Begitu Barusan Anda Dengar Itu Hujan Disini Gak Bapapa Ini Lagi Ngebagi Kedar Jadi Lebih Lebih Menjiwai Ini Seremnya Ini Pah Pah Gitu Ya Guys Gila Ini Orang Jalan Sendiri Gak Ada Koordinasi Masuk Korporat Aja Gak Pake Orang Kayak Gini Itulah Yang Mau Ketemu Siapa Siapa Pejabat Lura Aja Pake Ya Allah Semua Itu Pake Agenda Dijadwalkan Gitu Ya Beneran Gak Ada Problem Aku Tuh Sama Pak Tapi Tapi Wakilnya Ini Ya Allah Tuhan Tolongin Gak Apa Dah Pas Pas Ngomong Tuhan Tolongin Gak Apa Mesti Tepat 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 Aduh Aduh Gak Ada Koordinasi Antara Mereka Si Fuku Bawa Pengen Overlap Terus Terhadap Kowo Iya Iya Overlap Dia Ngomongin Apa Yang Buzik Nakan Tepat Serem Serem Ini sebenarnya Aneh Ada tamu Kena gerakan Tiba-tiba Ditinggal Karena Ada rapat Masa protokolernya gak tahu Kalau ada dapat Ini orang cerdas yang ngomentar Orang tol-tolol banyak sih yang ngomentar Semua itu pakai agenda Ada jangwal Ada schedule Schedule Semoga kedepannya Tanpa stress dan mengundurkan diri Gak tahan dengan tugas kenegaraan yang berat Gak Bapaknya dateng guys ke Jakarta Nengokin cucu alasannya Alasannya nengokin cucu Nengokin cucu Kawal anak gitu kali ya PPKM Plonga-plongo kagak mikir Lanjir Direka yang asal jadi wapres Barah ini rezim tercatat dalam Sejarah kelam negeri ini Ya Allah Kok bisa gini wapres Gak sinkron sama presiden Hafiz Fisih banget PM Singapur pulang Mungkin ada agenda Sediman mulia Tengokin cucu alasannya 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 Ya kita Yang begini ya Allah Jaga Pak Prabowo Ya Rahab Jaga Jaga Wakilnya begini Amat Engerti protokol Bisa ya Rapat Iyalah Udah lah Udah lah Mudah-mudahan kita diselamatin ini bangsa Indonesia berapa umur panjang ya Arab hujan-hujan ini katanya doa waktu hujan itu gugul ya ya Allah di waktu hujan Prabowo selamat lima tahun terdepan ya Allah berjalan luar negeri ya Allah selamat ya Arab lima tahun ya Allah ya selamat turut ini Allah ya bahaya kalau bubuk bapak ya Arab ya guys aminin ya aminin gua pamit dulu ya ya sampai jumpa di konten gua berikutnya wabillah taufiq walidayah warita walinaya walaupuninkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jangan lupa lah lu cek deskripsi dah cepetan beli koko beli minyak wangi itu udah besar umur cepetan Alkodi kembali hadir baju koko kesayangan anda kini sudah tersedia kembali untuk pemesanan hubungi nomor di atas dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari anda dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga Alkodi kembali hadir baju koko kesayangan anda kini sudah tersedia kembali untuk pemesanan hubungi nomor di atas dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari anda dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga